Puluhan tentara bayaran Amerika dan Inggris tewas di bantai pasukan Rusia Pertempuran antara pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang didukung tentara bayaran melawan unit militer Rusia bersama sekutunya berlangsung sepanjang akhir pekan Kabarnya ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam konfrontasi di wilayah Donetsk Kontak tembak pecah di wilayah Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, wilayah yang diduduki pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia jadi sasaran serangan militer Ukraina mengingat peran vital kota tersebut Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jendral Igor Konazenkov mengatakan ada sejumlah tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina Akan tetapi upaya tersebut dipastikan Konazenkov gagal Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, pasukan Dirgantara Rusia menghujani basis pasukan Ukraina beserta kelompok tentara bayaran asing Konazenkov mengungkap sekitar 100 tentara bayaran asing tewas akibat serangan rudal Rusia Menurut Konazenkov, sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tewas berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia Dimana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Rusia Di daerah pemukiman Krasny Liman, Republik Kraer Donet, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara bayaran asing dieliminasi Ujar Konazenkov Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia Serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja Katanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS Mengerikan serangan dasyat Rusia hajar front selatan hingga antarkan lebih dari 250 tentara bayaran Ukraina ke kuburan Serangan dasyat dilancarkan pasukan dirgantara Rusia atau VKS di dua front berbeda Di Oblast dan juga Mikolaiv, Ukraina Serangan udara armada beruang merah menyasar basis tentara bayaran Sementara di Oblast, Karkiv, Rusia membantai ratusan pasukan nasionalis Ukraina Dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari Russia Today pada selasa 2 Agustus 2022 Kementerian Pertahanan Rusia memberikan pernyataan resmi terkait serangan di Mikolaiv dan juga Karkiv Dengan menggunakan rudal jelajah presisi tinggi militer Rusia Membombar dari sebuah gedung yang diakini adalah basis tentara bayaran asing yang mendukung Ukraina Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 250 tentara bayaran yang tergabung dalam Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina dihabisi dalam serangan tersebut Kemudian lebih dari 20 unit kendaraan lapis bajam militer Ukraina juga ikut hancur Akibat serangan dasyat di front selatan Pasukan dirgantara Rusia memberikan pukulan ke titik penempatan sementara legion asing Ukraina Di dekat kota Mikolaiv akibatnya hingga lebih dari 250 tentara bayaran asing tersingkir Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia itu Dalam 2 pekan terakhir militer Rusia kerap menjadikan basis-basis tentara bayaran asing sebagai target sasaran serangan Hingga menghabisi seluruh tentara bayaran asing yang dikirim Eropa hingga Amerika Pekan lalu 40 tentara bayaran asing juga habis akibat hantaman rudal Rusia di wilayah Konstantinovka Oblast Donetsk Puluhan tentara bayaran yang tewas diunggap Kementerian Pertahanan Rusia Sebagian besar berasal dari Polandia Sementara itu serangan rudal juga dilancarkan Rusia ke Mikolaiv Dimana ratusan anggota Batalion Nasionalis Neonazi Ukraina bermarkas Kementerian Pertahanan Rusia memastikan ada 500 pasukan Batalion Nasionalis Ukraina yang tewas dalam serangan itu Belarusia peringatkan Rusia Amerika Serikat sedang persiapkan perang langsung Amerika Serikat disinyalir sedang membuat rencana untuk perang langsung melawan Rusia dan sekutunya Belarusia Kepala Intelijen Militer Belarusia Mayor Jendral Ruslan Koskin Mengatakan skenario menjadi lebih mungkin karena perang proksi di Ukraina dan cara lain untuk menyakiti kedua negara gagal Wilayah Polandia serta negara-negara Baltik sedang diubah menjadi tempat pementasan Dari mana Amerika Serikat berencana untuk melepaskan konflik bendara baru di Eropa Menargetkan Federasi Rusia dan sekutunya kata Mayor Jendral Ruslan Koskin Dikutip Rusia 1D Dia mengutip pasukan pelatihan NATO untuk penyebaran cepat di Eropa Timur dan pengembangan sistem rudal Anti-balistik di kawasan itu sebagai bukti krisis yang membayangi Bukti lebih lanjut katanya adalah upaya berbahaya oleh beberapa politisi Polandia Untuk memulai kebalinya apa yang disebut wilayah historis Polandia di Ukraina Barat dan Belarus Jendral Somut mengatakan bahwa lembaganya percaya bahwa negara Barat sedang mempersiapkan serangan terhadap Belarusia dan Rusia Dengan kendok untuk menghalangi Rusia meluncurkan invasi yang merupakan cara NATO membenarkan pembangunan militernya di Eropa Timur Belarusia tidak mendukung skenario perang tetapi akan bertindak tegas jika itu menjadi kenyataan kata Koskin Dia mengatakan eskalasi menjadi semakin mungkin karena Barat menyadari bahwa metode tradisional agresi hibrida Terhadap Rusia dan Belarusia tidak membuahkan hasil yang diinginkan Konfrontasi langsung dengan Polandia dan negara-negara Baltik jika dimulai akan mirip dengan permusahan di Ukraina dalam hal usul utama Ukraina sengaja dipompah dengan senjata sejak 2014 dilatih untuk bertarung dan bertarung terutama melawan Rusia Sayangnya sentimen anti-Rusia yang selupa dan akhir-akhir ini anti-Belarusia telah disuntikkan Dengan cara yang sama ke dalam pikiran orang-orang Polandia dan negara-negara Baltik Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Ming Yang dirancang untuk memberi wilayah donet dan lugang status khusus di dalam negara Ukraina Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Perancis pertama kali ditandatangani pada 2014 Bahwa semantan Presiden Ukraina Petro Porzenko sejak itu mengaku bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan genjatan senjata Untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi Menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan Terus masuk senjata Seperti diketahui Amerika Serikat memang bernafsu membela Ukraina dengan mengirimkan bantuan berupa senjata mutakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!